Intro Misal seorang karyawan yang bekerja di toko dan toko tersebut menyediakan layanan jasa ATM dimana setiap transaksi akan dipungut biaya contohnya jika kita ambil uang 100 ribu maka adminnya 2000 dan jika kita transfer 100 ribu maka adminnya 3000 apakah hal tersebut termasuk riba sebentar, ATM kok pakai 2000 itu gimana? kan kita langsung ambil sendiri itu lewat briling itu ATM ini, lewat ATM ini briling orangnya itu gak bisa transaksi sendiri pakai karyawan kayak gitu gak bisa ngambil sendiri? jadi lewat karyawan? iya oh gitu, jadi itu bisa pakai jasa artinya apa? orang saya bukain, saya ngambilin dong jadi pakai, kalau saya bukain kamu ngasih itu namanya jasa, bukan riba asalkan akadnya jelas jadi karena kamu pakai jasa kan anda menjual jasa saya gak tahu kalau betul-betul persisnya anda yang alatnya di anda, anda yang jaga dan sebagainya anda yang bukain ya pakai jasa dong harus ada akadnya cuman kalau jasa itu bukan gitu prosentasinya gede kecil sama gitu loh kalau begitu ya urusannya misalnya kan cuman gitu gitu kan sama aja 1 juta juga sama ngeluarinnya nah gitu jadi kalau harus jasa harus dirapikan kalau memang betul jadikan itu akadnya jasa berarti dia mengambil uang melalui anda duitnya dia duitnya dia mengambil anda, anda yang membukakan berarti kan jasa anda lalu anda dia memberi kepada anda seperti itu kalau gambarnya seperti itu adalah jasa akan tetapi jika permasalahannya adalah uang jadi ada orang mengirimkan kepada dia lewat anda kemudian bukan mengirimkan kepada anda jadi kalau yang menjadi riba itu adalah jika dia memberikan uang kepada anda itu adalah akadnya adalah memang peminjaman kepada anda kemudian di saat dia menarik kembali maka dia mengambil uang makanya gambarannya riba itu adalah saya meminjamkan uang kepada anda kemudian di saat mengembalikan harus anda kasih tambah itu riba kalau ini kan kebalikannya artinya yang punya uang yang memberikan uang kepada anda adalah malah dikurangi baik ini perlu dijelaskan tentang prosesnya dulu kalau secara dhohir adalah karena itu adalah anda ada jasanya uang-uang dia di ATM tertentu di ATM mesjid apa misalnya cuma ngambilnya tidak ada harus lewat anda maka anda bisa saja saya keluar tenaga loh ya ini saya gini saya kasih dong dua ribu tiga ribu sah-sah aja asalkan ada akadnya jadi akad jasa semacam itu jadi jasa jelas kalian perlu dikembalikan di cek lagi prosesnya proses sistem perbankan itu kan ada alurnya seperti apa perlu dijelaskan lagi tapi secara dhohir kalau memang anda meluarkan tenaga untuk itu maka adalah sah itu sebagai jasa bagi anda yang telah meluarkan uang bukan uang seratus ribu lalu ditukar menjadi sembilan puluh ribu enggak seratus ribu tetap cuma anda diberi karena ada jasanya jadi kemudian lebih aman lagi dalam hal-hal yang semacam itu nah ini termasuk tukar uang ini mau ingatkan paling enak anda serahkan duit seutuhnya baru anda minta paling rendahnya anda jatuh jadi pengemis nanti jadi ini bu duit anda lima ratus ribu bagi dong buat saya itu barusan sama di lebaran tukar duit duit seribuan duit lima ribuan seratus ribu ditukar sama duit seratus ribu anda pengen cari yang receh kan begitu ya saya seratus ribu karena anda menyiapkan uang receh kan uang receh saya kasih seratus ribu anda ngasih sembilan ribu enggak boleh riba jual beli macam itu yang benar adalah caranya sama seratus ribu mana kasih saya seratus juga saya kasih anda cuma setelah itu anda ngomong pak saya ngumpulin uang receh lama loh ya kasih dong saya baru saya kasih jasanya sah jadi waktu transaksinya juga beres makanya kalau aman ini serahkan duit semuanya ya kan baru dia ngasih kepada anda paling tidak jatuhnya anda minta-minta pengemis gitu aja seperti wallah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada bakinda nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam selamat menikmati